Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi pemirsa dimanapun anda berada terima kasih sudah menonton video saya ya oke di depan saya ini ada skema atau diagram dari pengabian ninja R, RR atau ninja all sama ya di pagi yang baik ini saya akan menjelaskan bagaimana cara jalur-jalurnya kemana saja meskipun ini sudah jelas arahnya kemana-kemana tapi ini masih sulit untuk dimengerti jadi saya akan menjelaskan lari dari kabel ini kemana-kemana saja oke ini saja adalah replika dari 10, kit prop pulser dan CDI maupun coil, ini busi oke yang saya akan membahas yang pertama dulu dari 10 ya yang pertama saya akan bahas adalah 10 di 10 itu ada kabel warna kuning hitam kuning maaf, hitam kuning warna kuning dan warna pink ada 3 kabel ya ada warna yang berbeda dimana hitam kuning itu seperti yang kita ketahui adalah masa atau kabel yang nempel ke bodi masa itu larinya kemana larinya ke sini ke CDI emaf ke kiprok nomor 1 dan ke CDI nomor 5 di tengah tapi di bawah oke seperti ini di tengah tapi di bawah ini kabel hitam kuning ini terus yang kedua ada warna kuning kuning itu larinya ke lampu nomor 3 kiprok keluar nanti langsung ke lampu plus lampu ya terus selanjutnya yang terakhir ada warna pink ini kabel untuk pengisian CDI ya kalau kabel ini warna pink nanti keluar soket dia akan warna akan berubah warna menjadi biru putih yang mana nanti akan ke kiprok nomor 2 dan nanti disambung lagi ke CDI nomor 2 yang tengah yang ini ini warna biru putih ini arahnya kesini ke kabel warna pink dan juga ke kiprok nomor 2 oke lalu yang 4 kemana 4 itu ke aki untuk mengecas aki ya kabel nomor 4 ini untuk mengecas aki dan juga bisa disambungkan ke nomor 1 itu CDI ini yang sering banyak orang tanyakan ya kabel warna hitam putih itu larinya kemana karena seringkali kita sudah merangkai ini sudah seperti ini sudah sesuai skemanya tapi kok busi tidak ada apinya itu ada disini ada kesalahan banyak kesalahan disini di kabel warna hitam putih itu ke 12 volt atau ke aki bisa kesini ke nomor 4 kiprok jadi ini nanti di saklar ya yang di engine stop itu untuk memutus dan menghubungkan kesini engine stop oke 1 udah 2 udah warna biru putih yang ketiga pulser keempat ke coil ini kabel putih ya kabel putih langsung ke coil output dari cdi untuk input coil nomor 5 masa masa yang nempel ke putih nomor 6 sudah jangan lupa coilnya di ground sepulnya juga lari ke ground ini ada groundnya seperti itu ya oke jika ada yang perlu ditanyakan silahkan ditanyakan tulis di kolom komentar mengingat videonya sangat singkat jadi saya rasa ada yang masih bingung maaf kalau ada kata-kata yang salah jangan lupa tombol jangan lupa like, komen dan subscribe oke terima kasih selamat motor